Poses rekapitulasi suara terus berlangsung di gedung KPU di sisa 3 hari sebelum batas waktu penetapan hasil pemilu pada 20 Maret mendatang. Bagaimana dengan perkembangan rekapitulasi suara di KPU akan kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV Valencia Triksi di gedung KPU Jakarta. Selamat siang Triksi di sisa 3 hari sebelum batas waktu penetapan hasil pemilu. Daerah mana lagi yang belum menyelesaikan rekapitulasinya dan apa kendalanya Triksi? Ya merci dan juga saudara masih ada 6 provinsi lagi yang masih akan dilakukan rekapitulasi. Rencananya memang hari ini dicatwalkan adalah provinsi Papua Tengah. Tadi kami mau konfirmasi kepada salah satu komisioner KPU yakni Idam Holik yang menyampaikan akan ada dari Papua Tengah ini tiba pada sore hari. Jadi memang terkait dengan waktu kapan kemudian terkait dengan rekapitulasi Papua Tengah akan dilakukan. Untuk waktu tepatnya apakah di sore hari apakah di malam hari ini nanti menunggu kepastian dari pihak komisioner pemiluan umum maupun juga dari pihak saksi dan juga dari panitia pemilu yang datang dari Papua Tengah. Nah kemudian selain itu juga yang nanti dijatuhkan adalah terkait dengan provinsi Maluku yang disampaikan ini akan dilakukan esok hari. Lalu ada juga dari Papua Pegunungan dan juga Papua Barat Daya serta Papua. Selain itu juga yang masih tersisa adalah satu provinsi di Jawa Barat yang memang ini belum dilakukan rekapitulasi lantaran masih ada satu kabupaten yang belum selesai melakukan rekapitulasi. Yakni adalah tingkat kabupaten Bekasi setidaknya disampaikan ada 1.222 TPS di kabupaten tersebut sehingga ini juga memakan waktu yang cukup lama atau cukup panjang. Maka dari itu dari tengkat waktu yang sudah diberikan untuk rekapitulasi dari tingkat kabupaten ataupun juga kecamatan di kabupaten Bekasi ini masih tersisa satu desa yang rencananya akan diselesaikan pada hari ini Mersi dan juga Saudara. Jadi nanti ketika sudah selesai pada hari ini barulah nanti hasilnya dibawa ke tingkat nasional untuk kemudian dilakukan rekapitulasi secara bersama. Kalau kita lihat di Jabar ada 11 dapil atau kursi dapil, maksud kami ada 11 dapil yang nanti harus direkapitulasi oleh KPU. Jadi setidaknya ini memakan waktu yang cukup panjang seperti yang waktu itu sudah dilakukan di dapil Jawa Timur yang juga ada 11 dapil. Nah kemudian selain itu juga yang masih dinantikan adalah terkait dengan rekapitulasi dari luar negeri yakni dari Kuala Lumpur, Malaysia. Karena kita melihat ada pengulangan ataupun juga pemungutan suara ulang yang dilakukan lantaran ada kedala dan juga ada kasus yang terjadi. Lantaran di sana ditargetkan juga dalam waktu dekat ini akan dilakukan rekapitulasi karena disampaikan sudah selesai dilakukan dan juga penghitungan. Maka dari itu tinggal menunggu kapan kemudian dari pihak KPU ini akan membuka melakukan rekapitulasi terhadap suara yang ada di Kuala Lumpur, Malaysia. Itu setidaknya Mersi dan juga saudara terkait dengan penghitungan suara ataupun juga rekapitulasi yang harus dilakukan sampai 20 Maret 2024. Itu adalah batas waktu yang juga sudah tertera dalam PKPU Pemilu Nomor 5 Tahun 2024 sehingga maksimal tanggal 21 Maret KPU atau Komisionan Pemilihan Umum ini harus mengumumkan hasil dari rekapitulasi nasional dalam negeri dan juga dari luar negeri. Jadi itu yang kita nantikan Mersi dan juga saudara karena kalau melihat bagaimana penghitungan ataupun juga rekapitulasi ini masih dinamis, masih ada yang berubah-ubah meskipun dalam Pilpres memang sudah terlihat ada pasangan calon yang cukup unggul dari 32 provinsi yang juga sudah dilakukan penghitungan sampai saat ini. Mersi. Riksi 30 daerah sudah menyelesaikan rekapitulasinya, lantas bagaimana dengan hasil sementara untuk Pilek 2024, Riksi? Ya kalau terkait dengan Pilek memang masih berubah-ubah, masih dinamis sekali Mersi dan juga saudara kalau kita melihat bagaimana posisi ataupun juga suara dari partai-partai ini mengikuti dari kuatnya atau lumbung suara dari masing-masing partai. Seperti misalnya kalau kita melihat dari dua provinsi yang dimenangi ataupun juga diungguli oleh pasangan calon nomor urut satu Anies Baswedan dan juga Mohaimin Iskandar yakni di Aceh dan juga Sumatera Barat. Nah kalau kita melihat dari Sumatera Barat terlebih dahulu, Mersi dan juga saudara bagaimana di Sumatera Barat ini yang unggul justru adalah partai-partai yang memang berkoalisi ataupun juga mengusung pasangan calon nomor urut satu yakni ada dari PKB lalu kemudian juga disusul oleh Gerindra, PDIP dan juga Golkar. Lalu kemudian juga kalau misalnya kita melihat dari Aceh, Aceh pun juga yang unggul ini adalah PKS maaf maksud kami yang unggul adalah yang unggul adalah partai-partai yang mendukung dari pasangan calon nomor urut satu lalu kemudian juga di ini ada dua dapil yang pertama di dapil Aceh satu ini di unggul oleh PKB lalu kemudian juga di dapil dua ini juga masih di tingkat partai PKB yang mengambil ataupun juga mengembang suara yang cukup tinggi untuk pilek Mersi dan juga saudara. Nah kemudian juga untuk di Sulawesi Tengah, untuk di Sulawesi Tengah ini juga masih dipimpin oleh suara partai Golkar dan juga kemudian diikuti oleh partai Gerindra. Mengingat juga di Sulawesi Tengah ini dari pasangan calon nomor urut dua Prabowo Subianto dan juga Gibran, Raka Buming Raka ini memakan ataupun juga meraup suara yang cukup besar dalam pilpres atau rekapitulasi pilpres provinsi Sulawesi Tengah yang dilakukan pada kemarin atau hari Sabtu. Terima kasih. Terima kasih jurnalis Kompas TV Valencia Triksi yang melaporkan langsung dari gedung KPU Jakarta.